Daripada daun pisang depan rumah nganggur, mending kita bikin kue bugis aja yuk. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Bisa dibilang hari ini tuh hari merdeka, yaitu aku tuh cuma sendiri di rumah anak-anak ikut papaknya pergi tempat kerja. Karena ini emak-emak gak mau diam ya, makanya aku putuskan untuk bikin kue bugis aja. Tapi sebelumnya disini aku mau beli bahan-bahannya dulu. Lumayan ngos-ngosan guys, turun dari gunung. Itu-itu ngelahraga lah ya, ini dia aku udah sampai. Jadi disini tuh aku mau beli kelapa parut, satu butir aja. Sekalian aku mau beli with pasta pandan. Sama sabun cuci muka aku juga disini teman-teman. Siapa yang masih pake sabun papaya sampai sekarang? Karena udah selesai belanjanya, ini dia aku jalan pulang. Tapi skip aja ya teman-teman. Nah langsung aja aku mau ambil daun pisang depan rumah. Kalian bisa liat kan, daun pisangnya itu tuh mulus-mulus guys. Sayang banget kalau gak digunain. Selamat menikmati. Nah ini aku ambilnya cuma dua aja. Nanti kalau gak cukup kita bisa ambil lagi. Karena cuma depan rumah aja sih beberapa lamka itu sampai teman-teman. Nah ini langsung aja aku mau masuk terus buka pintu. Jadi tadi kan aku tutup pintu semuanya baru aku keluar. Dan ini daun pisangnya aku simpan disini dulu karena rencananya mau aku bakar. Ini kali pertamanya juga aku bikin kue bugis. Maaf guys ada suaranya dedafa masuk. Nah ini daun pisangnya jangan lupa dilap-lap dulu. Kalau udah dilap langsung aja kita bakar satu-satu kayak gini. Jadi ini aku sebelum bikin aku cerita dulu tutorial atau resep-resepnya di youtube ya teman-teman. Oke proses bakar-bakar daun pisangnya aku skip aja. Ini dia kita lanjut di tahap yang berikutnya. Disini tuh ada sediain teflon. Terus ada beberapa gula merah. Karena aku gak suka yang manis. Jadi aku gula merahnya dikit aja ya teman-teman. Aku kasih air setengah gelas. Terus ini kita aduk-aduk. Mohon maaf disini lagi dan lagi aku lupa saring. Langsung aja disini aku masukin kelapa tadi. Jadi kelapa satu butir tadi tuh aku bagi tiga ya teman-teman. Ini tuh aku langsung aja aku masuk. Tapi sebenarnya ini tuh kebanyakan ternyata ya. Oke disini kita aduk-aduk. Yang mau lebih manis lagi boleh ditambah tadi ya gula merahnya. Oke guys kita skip aja. Ini udah selesai. Langkah berikutnya disini karena aku pakai santan asli. Ini aku masak dulu sampai mendidih ya. Karena biasanya kan pakai santan kara. Nah kalau yang pakai santan kara itu disiram pakai air hangat teman-teman. Jadi disini aku pakainya santan biasa ini kan. Makanya inisiatif sendiri itu aku masak aja sampai mendidih. Terus karena udah dingin. Ini langsung aja kita masukin pasta pandan secukupnya aja. Sampai berubah warnanya jadi warna hijau ya. Oke singgirin santannya. Sekarang kita beralih ke tepung. Ini aku pakai tepung beras ketan. Kebetulan itu masih ada satu. Sisa bikin kue-kuenya anak-anak. Ini tuh aku masukin sedikit demi sedikit santannya tadi. Kalau kurang kalian tambahin lagi air hangat aja. Ini tinggal kita aduk-aduk ya teman-teman ya. Kita rasam misalnya nanti tuh agak keras. Kalian boleh tambahin sedikit demi sedikit air hangat. Nah ini dia aku udah tambahin air hangatnya sedikit. Dan adonannya tuh seperti ini. Gak keras dan gak lembek juga ya teman-teman. Oke karena adonannya udah siap. Ini kita bikin cetakan dulu ya. Siapkan cetakan. Biar nanti tuh bentuknya sama-sama besar ya teman-teman. Jadi aku pakai tutup botol. Gak tahu tutup botol apa. Yang jelas ini tutup botolnya tuh udah aku bersihin terlebih dahulu ya. Ini kita bulat-bulatin ukurannya kurang lebih seperti inilah ya teman-teman. Terus kita belongin bagian tengah. Dan kasih masuk toppingnya ini. Apa ya namanya isi dalamnya ini. Yang terbuat dari kelapa. Aku lupa. Kemarin aku tahu nih namanya. Cuma sekarang pas aku edit videonya aku lupa bunda. Nah kalau udah masuk toppingnya. Sekarang kita bulat-bulatin aja. Gak usah terlalu mulus-mulus juga ya bunda ya. Karena nanti kan dibungkus juga nih. Nah yang bikin anehnya sebenarnya disini tuh bentuknya nanti. Memang sih pas awal cetakannya memang bentuknya tuh agak bulat ya. Mulus gitu. Tapi nanti karena udah dibungkusin berubah. Jadi pokoknya gak karuan bun bentuknya. Nah ini kita di tahap berikutnya lagi ya. Pokoknya kita bulatin sampai benar-benar selesai. Ini dia. Aku skip aja teman-teman. Lumayan ya sama-sama besar. Walaupun ada sebagian yang kekecilan. Nah ini dia aku bilang. Isi dalamnya ini kebanyakan. Terlalu banyak aku bikin ya. Jadi banyak sisa. Jadi cara bungkus yang pertama tuh aku masih gagal teman-teman. Gak tau ini juga tuh gagal atau berhasil ya. Karena aku lihat tutorialnya di Youtube itu seperti ini. Tapi mohon maaf ya bunda-bunda. Jika lipatan aku sama. Yang lipatan kalian itu berbeda. Mungkin aku yang salah. Ya berhubung ini bukan dijual juga. Mungkin gak penting ya. Untuk penampilan. Yang penting itu dari rasanya aja. Pokoknya kita bungkusin semuanya aja. Karena aku gak puas. Bungkunya sambil berdiri. Di sini aku pindahin aja di bawah sini ya teman-teman. Jadi daun pisangnya itu aku gunting bulat-bulat dulu. Kayak bentuk mangkok itu loh teman-teman. Aku bikin garis. Sebenernya kalau di kampung aku tuh namanya kawatu. Kawatu bongi. Di bungkusinnya juga tuh gak repot-repot amat ya. Tinggal dibungkus lipat aja. Yang segi empat seperti ini nih. Tuh. Himut banget teman-teman. Karena aku udah capek. Bentukin yang kayak satu. Jadi aku cari jalan pintas aja. Biar cepat selesai. Nah ini dia semuanya tadi. Langsung aja ini kita sediain kukusan yang airnya udah mendidih. Langsung aja kita masukin isinya ini satu persatu di dalam. Oh ya lupa ya kasih tau. Di santannya tadi udah aku masukin garam ya teman-teman. Mungkin gak kelihatan di video. Ini kita tutup. Dan beberapa menit kemudian langsung aja kita lihat. Dan ini dia udah mateng ya teman-teman. Kalian bisa lihat dari perubahan warna daunnya juga. Ya untuk memastikan bahwa kuenya ini udah mateng. Di sini aku ambil satu. Kalian bisa liatkan bentuknya tuh udah karuan mengkerut. Sedangkan yang di pasar yang aku biasa beli itu masih mulus-mulus bentuknya guys. Ya udah gak apa-apa ya. Yang penting rasa teman-teman. Ini dia kue bugis ala aku yang ancur berantakan. Jadi ceritanya ini kan aku mau kasih mertua juga. Tapi karena aku lihat bentuknya tuh gak karuan. Gak jadi deh. Nanti aja aku bikin lagi baru kasih mertua. Karena sekarang memang betul-betul bentuknya tuh gak karuan teman-teman. Beda banget kayak yang aku beli di pasar. Tapi untuk rasanya ini benar-benar mantap. Kalian yang suka manis boleh tambahin gula merahnya lagi. Ini tuh rasanya tuh kenyal-kenyal, gurih, manis. Pokoknya udah campur adur ya. Kalian yang udah pernah makan kue bugis udah tau ya rasanya itu seperti apa. Jadi buat bunda-bunda mungkin yang sudah ahli bikin kue bugis itu mohon koreksi ya teman-teman. Apa yang kurang atau mungkin bentuknya jangan tertawain ya. Yang penting rasakan bunda. Jadi buat kalian semua terima kasih banyak udah nyimak video aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di share dan jangan lupa nonton lagi video aku yang berikutnya. Assalamualaikum bye.